Pembangunan Pembangkit Listrik Ternaga Angin Pembangunan Pembangkit Listrik Ternaga Angin Contohnya dari angin dan itu kan memang dipakai di beberapa tempat yang agak daerah ya, bukan pusat perekonomian lah. Dan dengan dibangunnya itu kita juga bisa berharap potensi perekonomian di daerah-daerah tersebut bisa menjadi lebih maju dari sebelumnya. Itu harapan dari para warga masyarakat dengan adanya energi bayu ini menjadi energi listrik. Tapi ternyata bisa meningkatkan perekonomian juga, begitu ya Pak Mada sebenarnya? Itu benar, harus itu memang targetnya. Ya Pak Mada, berbicara mengenai pasokan listrik, masih banyak ya wilayah Indonesia yang belum dialiri listrik, ini masih menjadi PR juga Pak Mada. Jadi memang PR kita ke depan memang seperti itu, ini salah satu strategi kita juga, PLN untuk meningkatkan elektrifikasi sekarang ini, khususnya di daerah-daerah yang belum terlistriki, di Indonesia Timur, Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan NTT. Nah ini masih ada kurang lebih 2.500 desa yang sama sekali belum terlistriki. Kenapa belum terlistriki? Karena mereka satu sebaran penduduk yang sangat jauh-jauh, nah ini yang tidak terjangkau transmisi kabel listrik PLN. Nah ini harus kita stand alone memberikan kepada mereka di sana. Kita nggak tanggung-tanggung, seperti terakhir kita melistriki di daerah Papua itu ada namanya di Pegunungan Arfak. Itu jauh sekali antara Manokwari dengan Papua. Berapa kilometer itu yang harus ditemukan? Ya, di pedalaman itu, di pedalaman. Nah itu juga kita listriki, semampu kita, kita lakukan. Dan ini 2.500 desa ini ke depan, selama 3 tahun ke depan ini program ini akan selesai. Nah di samping itu tidak hanya 2.500 desa yang sama sekali belum terlistriki, juga masih ada desa-desa yang listriknya masih belum 24 jam. Masih kira-kira 8 jam, 12 jam. Masih di jatah lah begitu ya? Ya masih di jatah-jatah. Bahkan di Jawa pun masih ada yang seperti itu ya? Masih sih. Di Jawa, di Jawa Barat, di Banten itu, di daerah Jawa Barat seperti Cirob, Cianjur, Garut, di pedalaman-pedalaman itu masih ada. Saya pengalaman di tempat wisata seperti Karimun Jawa pun masih setengah hari seperti itu. Iya, Karimun Jawa seperti itu juga. Nah ini kemarin sudah kita selesaikan itu. Tapi juga ada di daerah barat ini perbatasan-perbatasan. Daerah-daerah perbatasan negara kita. Ini penting nanti. Kedepan juga menjadi target dari PLN dan pemerintah. Kita harus melistriki mereka 24 jam. Nah jangan sampai mereka lebih melihat gemerlat negara lain daripada negara kita. Nah ini akan menjadikan juga sekaligus bagaimana memperkuat NKRI dalam konteks seperti ini. Tidak hanya dari sisi keamanan, juga dari sisi ekonominya. Bagaimana mereka kita berikan fasilitas untuk bisa tumbuh perekonomiannya. Jadi produktivitas kita, mereka kita bangun lah. Dengan masuknya listrik-listrik dari pemerintah melalui PLN ini. Ini penting. Pak Ferenan, kalau tadi kita membahas sebenarnya untuk membangun pembangkit tenaga listrik di Indonesia saja kita bisa memilih ya. Karena punya karakteristik masing-masing. Mau yang angin, bisa daerah pesisir pantai kita banyak, geotermal karena kita cincin api. Tapi kalau melihat kendalanya masih banyak, ada 2.500 desa-desa yang belum teralir listrik. Kita tidak hanya membahas investor saja yang belum masuk. Apa sebenarnya kendala utama juga sampai masyarakat di remote areas di sana masih belum bisa menikmati listrik? Iya, jadi memang kalau kita riset selama ini kendalanya pertama itu adalah kemampuan negara kita sendiri ya. Mampuan APBN kita memang yang tidak mampu mendiri untuk membangun itu semua secara bersamaan. Itu yang pertama bahwa kemampuan keuangan kita jelas tidak mampu. Yang kedua memang ada perhitungan-perhitungan karena ini kan harus dilihat apakah menjadi ekonomis atau tidak. Jangan sampai dibangun nanti malah merugikan jadi beban terus. Contohnya di sebuah daerah itu hanya mungkin 100 kepala keluarga, sementara investasi membangun pembangkitnya besar. Akhirnya nanti kan ini menjadi beban pemerintah terus, beban PLN. Nanti PLN juga nanti yang dimarahin publik, rugi terus, rugi terus kan gitu. Nah hal-hal seperti ini yang menjadi kendala-kendala, kenapa belum bisa semua daerah itu kita listriki? Nah dengan teknologi semakin berkembang, ada pembangkit-pembangkit baru sekarang, energi baru terbarukan. Bahkan ada kalau nggak salah dulu, kita tahun 2009 yang solar home system ya, itu sudah digalakkan juga. Bagaimana hanya satu rumah diberikan pakai baterai segala macam. Saya nggak tahu sekarang nasibnya itu di tengah raket seperti apa, mungkin udah ini kali ya. Tapi hal-hal seperti ini yang harus dikembangkan bagaimana supaya daerah-daerah yang kecil ini bisa terlistriki. Contohnya mungkin dilihat di sana potensinya apa. Tapi yang paling kita sayangkan itu nanti adalah ketika daerah itu tidak punya potensi energi. Sementara kalau kita PLN mungkin harus mengkoneksi jaringan ke sana, butuh investasi yang tidak kecil, tinggi. Dan ini kan akan menjadi beban. Dan itu untuk investor juga. Kita anggaplah dulu kemampuan PLN, kita nggak usah bicara investor, kita mengandalkan PLN ini kan akan menjadi beban ke PLN juga. Sementara nilai ekonominya dari sana tidak berimbang, akhirnya kan menjadi beban keuangan. Nah hal-hal seperti ini memang yang sering menjadi kendala. Kendala utama kenapa masih banyak daerah-daerah yang tertinggal belum terlistriki faktornya terutama itu. Jadi bukan karena pemerintah tidak mau membangun, tetapi ya di situ dia ada-ada nilai-nilai yang harus dihitung segala macam. Nah tinggal sekarang dengan banyaknya teknologi pembangkit-pembangkit ini ada mikrohidro segala macam. Yang nilainya mungkin bisa dibangun 5 miliar dapat menghasilkan 100 kilovolt listrik. Satu kampung contohnya, ini yang harus dikembangkan oleh pemerintah bersama-sama dengan PLN. Supaya semua terlistriki terutama daerah-daerah pinggiran, ada anginnya pasti bagus, mataharinya dengan pembangkit-pembangkit kecil itu bisa diselesaikan saya pikir. Pak Madi untuk target pemerintah sendiri memenuhi kebutuhan listrik, wilayah-wilayah yang belum terhadap listrik sampai tahun berapa ini? Gini, kita bekerja berdasarkan RUPTL, pembangunan pembangunan listrik ya, 2017-2025. Nah itu pemerintah juga sudah mencanangkan program 35.000 megawatt. Di samping kita punya PR ada 7.000 megawatt juga. Jadi total ke depan itu tambahannya 42.000 megawatt. Di samping, sejak tahun Merdeka kita memiliki sekitar 50.000 sampai 53.000 megawatt. Nanti totalnya kurang lebih hampir 100.000 megawatt. Nah dengan total elektrifikasi ukurannya itu kurang lebih sampai 99 persen tahun 2025. Tetapi tahun 2019 kita kerja, 2019-2020 lah kita kerja kurang lebih itu nanti akan selesai sekitar-kitar 19.000 sampai 20.000 megawatt. Nah harapan ini sudah cukup bagus karena kita harus berjalan seperti yang disampaikan, berjalan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi kita. Nah supaya terabsorb. Kalau kita bangun, gede-gede, gak terjual, rugi lagi. Gak terjual daripada tiang, rugi lagi. Kebetulan tadi disinggung terkait dengan APBN. Nah ini mungkin kalau seperti transmisi tadi kenapa gak terjangkau dan lain sebagainya. Ini yang untuk transmisi. Kabel yang masuk ke daerah-daerah itu, itu semuanya anggaran PLN. PLN, tanpa ada APBN disana. Dan anehnya, untungnya lagi gitu kan, setiap tapak tower itu harus kita beli. Gak boleh disewa. Harus dibeli oleh PLN. Tidak ada penyewaan? Tidak ada investor di situ. Itu di setiap daerah di Indonesia, banyakan karakteris itu seperti itu? Bukan karakter, memang harus beli. Memang harus. Undang-undang waktu itu. Itu harus beli. Dan itu anggaran PLN. Jadi tidak ada investor. Sebenarnya kalau beli lebih mahal daripada ketimbang sewa ya Pak ya? Bisa jadi seperti demikian. Tapi undang-undangnya harus dibeli. Harus wajib miliki. Lalu kalau yang program Rp35.000 memang, nah ini Rp35.000 ini yang Rp25.000 APP yang tadi saya bilang. Termasuk ini, PLTB ini. Yang Rp10.000 dikerjakan oleh PLN sendiri dengan anggarannya PLN, dengan pinjam. Pinjam. Nah untuk pembangunan yang transmisi dan lain sebagainya ini, itu PLN sudah menyiapkan, yang disiapkan dulu infrastruktur keuangannya. Rasio-rasio keuangannya dibangun, melakukan revaluasi. Sehingga nanti PLN itu bisa minjam sampai Rp2.000.000.000. Jadi jangan aneh. Memang diminjam ini buat membangun listrik gitu ya. Ini baru Rp300.000.000 aja orang sudah kaget pinjamannya PLN. Itu bisa sampai Rp2.000.000.000 dengan tingkat likiditas, rasio likiditas yang masih bagus. Dan equity ratio-nya nanti kurang lebih masih di atas, ya Rp100.000 lebih lah gitu ya. Kalau perbankan melihatnya kalau sudah Rp300.000 baru warning. Ini kalau masih Rp100.000.000.000 itu sangat-sangat sehat, sterk PLN gitu ya. Jadi biaya listrik ini memang juga tidak murah. Iya. Dan harus kan harus keluar duit. Baik, baik. Kita masih ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan di segmen berikut ya. Bumirsa, tetaplah bersama kami. Langsung segera kembali usai jodoh. Selamat menikmati. selamat menikmati